Tarif ongkos bus Damri jurusan Indramayu Bandung mengalami kenaikan dari semula Rp90.000 menjadi Rp110.000 per penumpang. Kenaikan tarif tersebut imbas dari naiknya harga BPM. Penjaga loket PO Damri Indramayu Bandung, Didi, mengatakan kenaikan tarif itu sudah berlaku sejak 4 September lalu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Reubun Cirebon, Handika Rahman, yang kini sudah terhubung bersama kami. Selamat rekan, Handika. Baik, terima kasih May. Selamat siang Tribun News. Dapat kami informasikan ya. Tarif ongkos Damri jurusan Indramayu Bandung mengalami kenaikan dari semula Rp90.000 menjadi Rp110.000 per penumpang. Kenaikan tersebut merupakan imbas dari naiknya harga bahan bakar minyak atau BBM yang diberlaku oleh pemerintah. Kenaikan tersebut pun sudah mulai berlaku sejak 4 September 2022 kemarin. Meski mengalami kenaikan, namun PO Bus Damri Indramayu Bandung mengaku tidak mendapat komplenan atau keluhan dari para penumpang soal kenaikan tarif tersebut hanya saja. Mungkin impasnya justru terhadap jumlah penumpang yang merosot drastis. Pada hari minggu kemarin tercatat Bus Damri jurusan Indramayu Bandung baru mengangkut sebanyak 3 orang penumpang saja pada siang hari sekitar pukul 12. Di hari-hari sebelumnya, pasal kenaikan BBM, penumpang Damri juga tidak kalah sedikit ya. Rata-rata penumpang Bus Damri jurusan Indramayu Bandung itu hanya ada 6-13 penumpang yang berangkat dari terminal Indramayu menuju terminal Cicahum Bandung. Padahal sebelum ada kenaikan BBM, penumpang Damri jurusan Indramayu Bandung masih normal dengan rata-rata jumlah penumpang ada sekitar puluhan penumpang. PO Bus Damri pun menilai kemungkinan dampak menyusutnya penumpang tersebut karena kenaiknya harga BBM. Meski mengalami penyusutan penumpang, dari 3 Bus Damri jurusan Indramayu Bandung masih beroperasi normal seperti biasanya untuk melayani penumpang yang tidak berpergigian baik dari Indramayu menuju Bandung ataupun sebaliknya. Demikian, main laporan langsung dari Indramayu Jawa Barat. Tinggal balik lagi ke studio. Terima kasih rekan Handi ke atas laporan Anda dan tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan penjaga loket PO Damri berikut tayangannya untuk Anda. Ya, Alhamdulillah penumpang malah ada cuma ada penurunan penumpangnya ya dikarenakan itu adanya kenaikan tarif ya adanya kenaikan tarif terus ya BBM nya juga naik ya Pak. Ya dampaknya ya begitu penumpang kurang ya segala kebutuhan kan naik ya Pak. Anjok banget Pak? Ya lumayan lah. Lumayan. Sehari berapa kalau misalkan narik dari sini Pak? Ya tergantung hari-harinya Pak. Bapak mana hari Senin sampai hari ini Pak pasarana biasa kan bagus kalau hari-hari yang hari ini tapi tidak bisa diprediksi kalau Indramayu. Rata-rata berapa penumpang? Ya rata-rata kan penumpang itu dari sini cuma 3 bis aja cuma, tuh sedikit tuh Pak tuh. 3 bis berapa? 2 bis dari sini, dari sini berarti ada tergantung hari-harinya ini ada 9 ada 12. Aduh ya Allah sedikit banget ya Pak? Ya iya. Kalau sebelumnya sebelum BBM naik? Ya sebelum BBM naik ya, bulan-bulan kemarin. Lumayan Pak tapi Pak ada puluhan? Ya lumayan lah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!